Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan berlatih soal-soal sumatif tengah semester 2 Untuk kelas 1 sekolah dasar atau madrasa ibtidaya pada mata pelajaran BBKN Tentunya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe dan bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D yang merupakan jawaban paling benar Ya anak-anak semuanya Untuk soal yang pertama ini Kita akan melihat tentang dena jalan Untuk soal nomor 1 hingga soal nomor 3 Soal nomor 1 Masjid terletak di sebelah selatan jalan Ya anak-anak semuanya Kita tahu bahwa disini Untuk sebelah kiri itu berarti arah barat Sebelah kanan arah timur Untuk bagian atas itu sebelah utara Untuk bagian bawah itu berarti bagian selatan Oleh karena itu disini masjid terletak di sebelah selatan jalan apa kira-kira Nah karena disini masjid berada di sebelah selatan jalan M Yamin Karena berada di selatannya jalan Muhammad Yamin Oleh karena itu jawabannya adalah C Oke ini anak-anak semuanya Sedangkan masjid disini Baik berikutnya kita ke soal nomor 2 Ya soal nomor 2 Stadion terletak di sebelah barat jalan A Merdeka B Muhammad Yamin C Pemilu Kita lihat disini Stadion 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 ya Oke Stadion ini Letaknya disini anak-anak semuanya Berarti stadion ini berada di sebelah barat jalan Merdeka Nah ini jalan Merdeka anak Berarti jawabannya adalah Anak Karena apa stadion ini berada di sebelah barat jalan Merdeka Baik anak-anak berikutnya kita ke soal nomor 3 Ya soal nomor 3 Gereja terletak di sebelah Dt. Jalan Muhammad Yamin A Selatan B Timur C Utara Kita lihat disini Gereja itu Gereja itu berada di sebelah apanya jalan Muhammad Yamin anak-anak Ya di sebelah utaranya jalan Muhammad Yamin Sehingga jawabannya adalah Sehingga jawabannya adalah C anak-anak Ya sebelah utara jalan Muhammad Yamin Berikutnya kita ke soal nomor 4 Soal nomor 4 Salah satu contoh tugas yang dilakukan bersama di sekolah A. Membuat pekerjaan rumah B. Menyapu C. Ulangan Ya anak-anak semuanya Untuk tugas yang dilakukan bersama Kita lihat disini Kalau membuat pekerjaan rumah Ya atau mengerjakan pekerjaan rumah Itu merupakan tugas sendiri ya anak-anak Sedangkan untuk menyapu di sekolah Ini tugas bersama-sama Nah ini Kemudian untuk ulangan Ini tugas sendiri Jadi jawaban yang benar adalah yang B Berikut soal nomor 5 Anak-anak semuanya Bergotong royong Membersihkan lingkungan sekolah Termasuk perbuatan A. Baik B. Buruk C. Tidak baik Anak-anak Kalau bergotong royong Itu kan pekerja sama Apalagi disini Membersihkan lingkungan sekolah Maka ini merupakan Perbuatan yang Baik Sehingga jawabannya adalah A Anak-anak semuanya Berikut kita ke soal nomor 6 Kita scroll ke atas dulu Ya Mendengar penjelasan bapak dan ibu guru Adalah perbuatan A. Baik B. Buruk C. Tidak baik Ya anak-anak semuanya Mendengarkan penjelasan bapak dan ibu guru itu adalah perbuatan Baik Ya karena apa Karena dengan kita mendengarkan penjelasan bapak dan ibu guru Maka kita akan menjadi pintar Maka kita akan menjadi pandai Berikut anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 7 Posisi yang baik ketika sedang makan adalah A. Berdiri A. Berdiri B. Berbaring C. Duduk Ya anak-anak semuanya Kalau kita makan Kita harus duduk Tidak boleh berdiri Tidak boleh dengan berbaring Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak Berikut kita ke soal nomor 8 Aktivitas mandi dapat dilakukan di A. Dapur B. Kamar mandi C. Tempat tidur Anak-anak semuanya ketika kita mandi Berarti kita mandi di mana? Iya Di kamar Mandi Nah untuk dapur berarti itu untuk masak Sedangkan untuk tempat tidur Berarti itu tempat kita Berganti pakaian atau tidur Untuk mandi Kita lakukan di kamar Mandi Ya kita scroll ke atas dulu Untuk melanjutkan ke soal nomor 9 Membantu orang tua Termasuk perbuatan A. Baik B. Buruk C. Terjelah Anak-anak semuanya Membantu orang tua itu Merupakan perbuatan Baik Sehingga jawabannya adalah A. Kita harus biasakan Untuk membantu orang tua Baik itu ayah maupun ibu Berikut soal nomor 10 Anak-anak Sebelum makan Kita harus A. Berdoa B. Lari-lari C. Menangis Ya apa jawabannya kira-kira Ya sebelum berdoa Kita harus Mohon maaf Sebelum makan Kita harus Berdoa terlebih Dahulu Kita memohon keberkahan Agar makanan yang kita makan ini Makanan yang berkah buat kita Dan menyehatkan buat kita semuanya Oleh karena itu Sebelum makan kita harus berdoa Berikut soal nomor 11 Anak-anak Membantu ibu mencuci piring Adalah tugas A. Anak B. Bapak C. Bibi Ya Sebagai anak Membantu ibu merupakan tugas kita Anak-anak Salah satunya dengan mencuci Piring Nah oleh karena itu Jawabannya adalah A. Membantu ibu mencuci piring Adalah tugas Anak-anaknya Bagus Berikutnya kita ke soal nomor 12 Ya Soal nomor 12 Cara membersihkan lantai rumah Adalah A. Dibiarkan B. Dicemur C. Disapu Ya Anak-anak semuanya Ketika kita membersihkan lantai rumah Ya kita harus laksanakan Salah satunya dengan disapu Ya Disapu Dengan sapu lidi Ketika berada di halaman Atau sapu icu Ketika berada di dalam ruangan Ya itu Berikut soal nomor 13 Anak-anak Cara berperilaku yang baik Dengan tetangga A. Bersapa saat bertemu B. Membuang sampah ke rumahnya C. Mengambil barangnya tanpa izin Ya anak-anak semua Cara berperilaku yang baik Kepada tetangga kita Ya kita harus Menyapa saat bertemu Oleh karena itu jawabannya adalah A. Kalau membuang sampah ke rumahnya Berarti nanti Tetangga kita akan marah Kalau mengambil barangnya tanpa izin Tetangga kita juga Akan marah Dan itu merupakan perbuatan yang Buruk Berikut soal nomor 14 Anak-anak Apabila orang tua memberi nasihat Maka kita harus A. Mengabaikan B. Mendengarkan C. Mengajuhkan Ya anak-anak semuanya Ketika orang tua memberi nasihat Kepada kita Maka kita harus Mendengarkan Sehingga jawabannya adalah B Mari kita dengarkan ketika orang tua Sudah memberi nasihat kepada kita Berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 15 Kita hapus dulu Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 15 Ya Jika melihat teman bertengkar di sekolah Maka yang kita lakukan adalah A. Memukulnya B. Membiarkan C. Melerainya Ya anak-anak semuanya Jika ada teman yang bertengkar di sekolah Maka yang harus kita lakukan adalah Melerainya Memisahnya ya Maka jawabannya adalah C Kita dilarang Memukul juga Jangan membiarkan Maka nanti akan ada permusuhan Oleh karena itu kita harus Melerainya Anak-anak semuanya Berikut kita ke soal nomor 16 17 18 ya Oke Ketika melaksanakan upacara bendera Sebagai peserta Kita harus A. Disiplin B. Main-main C. Teriak Ya anak-anak semuanya Ketika melaksanakan upacara bendera Sebagai peserta kita harus Disiplin Ya Kita harus disiplin Ketika waktunya berbaris yang rapi Ya berbaris yang rapi Kemudian ketika hormat Kepada bendera Ya hormat kepada bendera Dan lain sebagainya Kita harus disiplin Kemudian soal nomor 17 Anak-anak Bermain-main Ketika sedang belajar Di dalam kelas Adalah perbuatan A. Baik B. Terjelah C. Terpuji Anak-anak semuanya Ketika kita bermain-main Waktu belajar Di dalam kelas Itu perbuatan yang tidak baik Anak-anak Perbuatan yang buruk Oleh karena itu Ini merupakan perbuatan terjelah Dan harus kita hindari Berikut soal nomor 18 Mengambil uang teman Dengan sembunyi Termasuk perbuatan A. Baik B. Terjelah C. Terpuji Anak-anak semuanya Mengambil uang teman Itu dengan sembunyi Itu dinamakan Perbuatan mencuri Anak-anak Lah perbuatan mencuri itu Tidak boleh dilarang Dalam agama kita semuanya Oleh karena itu Mengambil uang teman Dengan sembunyi itu Merupakan perbuatan terjelah Sehingga jawabannya adalah B. Baik Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Kita ke soal nomor Sembilan belas Ya Duduk dengan rapi Tidak membuat keributan Ketika pelajaran Berlangsung Adalah termasuk Perbuatan A. Baik B. Terjelah C. Tidak baik Ya anak-anak semuanya Ketika kita belajar Di kelas Di kelas kalian Kita harus duduk dengan rapi Tidak membuat keributan Oleh karena itu Ini perbuatan yang Baik Yang harus kita laksanakan Waktu kita Belajar Di sekolah Soal nomor 20 Jika kita tidak mengerti Dengan penjelasan Bapak atau Ibu guru Maka kita harus A. Pertanya B. Menangis C. Mengajukan Ya anak-anak semuanya Ketika kita tidak mengerti Dengan penjelasan Bapak ibu guru Maka kita harus Bertanya Ya Ada pepatah mengatakan Malu bertanya Sesat di jalan Ya Kita harus Bertanya Agar tidak tersesat Kita harus bertanya Ketika Ada Penjelasan yang Tidak kita mengerti Waktu Pelajaran di sekolah Baik Anak-anak semuanya Berikutnya kita scroll ke atas Untuk Menjawab pertanyaan Berikutnya Ya Oke anak-anak semuanya Kita lihat Di sini Soal nomor 21 Anak-anak Ya Berdasarkan dena di atas Ini namanya dena Anak-anak ya Posisi SMA 12 Semarang Sebelah titik-titik Jalan Geraha Raya Kita lihat di sini SMA 12 Semarang ini Anak-anak Nah Di sini jalan Geraha Raya Kira-kira Di sini sebelah mana Anak-anak Nah Ini sebelah kanan Itu Sebelah Timur Ya Kemudian Sebelah kiri Itu Barat Kalau Sebelah bawah ini Merupakan Bagian Selatan Kita lihat di sini SMA Semarang itu Berada di sini Di sini ya Dan jalan Geraha Raya ini Jadi SMA 12 Sebelah Timur Karena ini Berada di timur Sebelah timurnya Jalan Geraha Raya Berarti di sini Jawabannya Sebelah Timur T T T T M U Mu R Timur Sebelah timur Berikut kita Ke soal Nomor 22 Anak-anak Berdasarkan Dena di atas Lokasi Masjid Berada di Sebelah Titik Jalan Ekor Kodi Raya Kita Lihat di sini Ini Masjid Ini Jalan Ekor Kodi Raya Oleh karena itu Karena berada di sini Maka Masjid Itu berada di Sebelah Utaranya Jalan Ekor Kodi Raya Kita tulis di sini Sebelah Utara Sebelah Utara Baik Berikutnya Kita Scroll Ke Atas Anak-anak Semuanya Untuk Melihat Soal Berikutnya Soal Nomor 23 Ya Soal Nomor 23 Sebutkan Salah Satu Kegiatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di rumah Iya Yang Dilakukan Bersama-sama Bisa Membersihkan Lantai Rumah Anak-anak Semuanya Kemudian Menyapu Halaman Rumah Kemudian Memasak Ini Kita Bisa Saling Membantu Pekerjaan Orang tua Di Rumah Kemudian Nomor 24 Anak-anak Semuanya Posisi Makan Yang Baik Adalah Dengan Ber Diri Anak-anak Ketika Kita Makan Kita Harus Ber Diri Dilarang Duduk Atau Berbaring Berikut Soal Nomor 25 Anak-anak Piket Membersihkan Kelas Adalah Tugas Tugas Kita Bersama Jadi Membersihkan Kelas Itu tugas Kita Sebagai Siswa Oleh Karena Itu Kita Harus Racin Membersihkan Kelas Setiap Hari Agar Kelas Kita Bersih Dan Terhindar Dari Penyakit Oleh Karena Itu Membersihkan Kelas Adalah Tugas Kita Bersama Baik Anak-anak Semuanya Demikian Tadi Latihan Soal Untuk Penilaian Tengah Semester Dua Kelas Satu Kurikulum Merdeka Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Dan Juga Bagi Kalian Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Like Serta Subscribe Dan Serta Bisa Dibagikan Kepada Teman-teman Kalian Semuanya Agar Video Ini Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Pembahasan Soal Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serta 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 Terima kasih telah menonton!